Tim Opsal TK berangkau hitam satres krim Poreta Jambi akhirnya berhasil menikus laki-laki bermobil yang menenang Iwan, pedagang bakso keliling di Kota Jambi yang videonya viral di Jagatmaya. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menikus pelaku yang berinisial AF di rumah yang berada di kawasan perubahan Vila Melati, Asri II, Kelurahan Bayang Magurai, Kecepatan Alambaraju Kota Jambi, Jumat siang kemarin. Saat ini pelaku telah diamankan di Poreta Jambi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia mengaku menendang korban hingga terpental lantaran kesal kepada korban karena memberi harga bakso lebih mahal dari biasanya. Diakui pelaku ia sebelumnya memang telah menjadi langganan bakso mas nasib sejak beberapa bulan terakhir. Usah ditangkap polisi, ia pun mengaku menyesali perbuatannya. Bagaimana pernah membeli bakso di tempat itu memangnya? Sekarang gimana rasanya, Pak? Menyesali, Pak. Pas dia, abang adanya, dia ada melakukan perlawan, enggak? Enggak. Enggak, Pak. Minggu-nya itu rumah korban tidak berjalan dengan rumah apa, enggak? Enggak, pakai rumahnya. Kasus penganian tukang bakso yang viral di sosial media bermula saat pelaku yang mengendari mobil berwarna merah berhenti di lokasi kejadian untuk memesan dua mangkuk bakso kepada korban. Namun saat akan membayar, pelaku tidak teribah karena korban menyebutkan harga dua mangkuk bakso tersebut Rp40.000. Diduga, karena kesal, pelaku lantas menendang korban sebanyak tiga kali, dua kali ke arah kaki dan satu kali ke arah dada. Dari video yang beredar, terlihat jika tendangan ke arah dada membuat korban terpental ke tanah. Oleh korban, kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit mobil yang digunakan pelaku saat kejadian sebagai barang bukti. Jadi, kita ada mengamankan pelaku yang inisial AF, yang dimana pelaku ini viral, sempat viral di media sosial, yaitu melakukan penganian terhadap pedagang bakso. Ya, pekerjaan sehari-hari, pelaku ini adalah sebagai penjaga malam di perumahan tersebut. Korban saat ini, keterangannya yang kita ambil mengalami sesat di dada. Namun, tetap apapun juga, kita memang juga hasil bisuk untuk melihat persamaan pasal yang akan kita kenakan. Atas perbuatan yang pelaku terancam pasal 351 KUHP dada, tentang pengadayaan dengan ancaman hukuman penjara, dua tahun. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV